Intro Halo Nur Mancing, selamat datang di channel saya DJL Mancing, bagi yang baru gabung di channel ini silahkan dibantu subscribe dulu dibantu tombol like-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya dapat update terbaru dari channel ini karena channel ini bakal ngebahas alat tackle pancing dari joran, rail hingga lur dan beberapa joran dan railnya itu saya tes langsung di lapangan, nah kali ini saya mau unboxing satu buah rail yang jadi substitusi buat kalian yang gak sanggup beli namanya Fugutora Pro yang warna bunglon-bunglon seperti itu jadi ini dari brand Lizard kalau kalian tau, brand Lizard ini yang terkenalnya sih di rail BC, yaitu ada Audi, Audi basic Camry dan temen-temen yaitu Bench dan segala macam itu dari brand Lizard, nah yang kali ini dia keluarin yang versi rail spinning, seperti apa dia punya rail, langsung aja kita lihat dari dekat kita buka oke lor, ini dia dia punya box alias kotaknya, force master yang sebelah kiri itu ukuran 3000 dan sebelah kanan ukuran 4000, jadi ada sedikit perbedaan ini, kita buka aja langsung untuk yang 3000 dan ini untuk yang 4000 nah jadi terdapat perbedaan handle ya, untuk yang 1000 sampai dengan 3000 itu dia memakai handle pelat seperti ini yang pipih sedangkan yang ukuran 4000 dia memakai round knob ini seperti daimos pro kayaknya ada bearing ini di dalam mantap juga oke untuk desainnya ya seperti bisa kalian lihat ini kayak Fugutora Pro yang limited edition itu warnanya bunglon tapi dia lebih dominan ke ungu ya ungu dan warna hijau ini karena di bagian bell wire ini ini warnanya bener-bener hijau sama yang kayak ukuran 4000 juga untuk desain spool dia kayak honeycomb jadi kayak sarang lebah dia punya desain spool untuk spoolnya sendiri ini cukup bagus untuk casting kalau kalian yang mau casting bibir spoolnya ini cukup mendukung buat long cast untuk slick clicker ini agak kecil clickernya sayang sekali coba kita lihat di dalamnya sistem clickernya seperti apa oke sistem clickernya masih memakai pairing di dalam spoolnya dan ini memakai gear matahari standar aja sih tidak ada yang plus standar aja dan kita tutup kembali oke ini masih belum ngelock ya ini udah ngelock kita coba putarannya wih mulus mulus lor mantep banget ini hampir gak kerasa dia punya vibrasi gesekan gear nanas dan gear payungnya biasanya kalau di rail seperti ini masih berasa ada sedikit tapi bener-bener sedikit beda dengan rail lainnya itu bener-bener sedikit dia punya vibrasi wih mantep nih kita coba yang 4000 ya oh iya dia punya handle ini kayak mirip-mirip Ryobi dia punya ujung ya ujungnya aja nih kayak Ryobi dan gagangnya ini agak kecil slim wih 4000 nya lebih enak nih mungkin karena kebantu dia punya round knob ya mulus mulus banget ini tuh puterannya bener-bener lancar dan vibrasinya itu bener-bener minim ini jedanya juga bagus oke coba kita lihat apakah ada seal nah walaupun tidak berharap banyak dengan rail ini ya paling tidak semoga saja oh ternyata tidak ada seal di bagian drag knob nya sayang sekali jadi jadi buat yang memakai diesel water bisa tapi harus perawatan lebih ya bahan bodinya ini masih grafit tapi gagangnya ini cukup tebal bagus ini ini kalian lihat terus tebal jari lebih malah bagus untuk untuk build arm nya build assembly bagus ini rapet walaupun baliknya ini agak intimidatif tapi kalau ngebukanya sih enteng yang pasti puterannya ini bener-bener smooth halus banget bisa dirasain sendiri ntar kalau udah beli untuk bobotnya coba kita timbang dulu ya yang 3000 ini kita lihat oke yang 3000 nya itu 286 gram bisa dilihat disini 287 jadi oke 287 untuk yang ukuran 4000 itu ada di berat 298 jadi untuk masalah bobot sih ini standar aja railnya tidak terlalu berat tidak juga terlalu ringan sudah cukup oke dan inilah force master yang 3000 dan 4000 oke lor itu dia review singkat dari lizard force master ini jadi dengan desain yang ngulon-ngulon bisa jadi alternatif terbaik buat kalian yang budgetnya yang gak nyampe ke fugu torah atau udah kehabisan barangnya ini salah satu alternatifnya yang oke banget karena bener-bener nyaman pakai rail ini pada saat diputar itu vibrasinya sangat-sangat minim berasa puterin rahmahal ini mantep jadi oke banget dan untuk yang penasaran dengan materialnya dalamannya nanti kita akan bikin video bongkarnya pasti kita bongkar dan kita lihat satu-satu materialnya seperti apa buat kalian yang berminat dengan rail ini langsung aja ke link pembelian di bawah dia tersedia dari ukuran 1000 sampai dengan 4000 jangan lupa juga untuk gabung di grup facebook yang saya buat anda saya sertakan linknya di bawah supaya semuanya gabung update terbaru tentang toko, produk baru dan segala macemnya kalau saya gak sempat bikin video saya akan update disana sekian dulu videonya terimakasih sudah menyaksikan babet dalam mancing